Di tengah persaingan usaha bidang retail hingga berujung bangkrut akibat adanya retail online, Wali Kota Jakarta Pusat Manggara Pardede tetap yakin, bisnis retail online tak akan mampu mengalahkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya, keunggulan usaha UMKM yang berada di tengah masyarakat dapat membuat UMKM bertahan, apalagi hubungan para pelaku UMKM dengan masyarakat sekitar membuka jaringan pelanggan yang membeli kebutuhan dari para UMKM dibanding retail online. Manggara menjelaskan sudah seharusnya pengelolaan keuangan UMKM dipisahkan antara hasil usaha dan kebutuhan sehari-hari, sehingga ke depannya hasil dari usaha akan lebih terlihat. Lebih lanjut Manggara mengatakan, melalui seminar UMKM yang diadakan Bajis dan CSR ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelaku UMKM dalam menghadapi pasar global. Sementara itu, KA Bajis Jakarta Pusat Jamhuri menjelaskan, seminar UMKM diikuti 200 peserta terdiri dari para pelaku UMKM Binaan CSR, Forum Komunikasi, Majlis Taklim, dan Forum Majlis Ulama. Para peserta juga mendapatkan bantuan dana sebesar 1 juta rupiah dan gerobak jualan dari hasil pengumpulan zakat infak dan sodako melalui kotak yang tersebar di 107 usaha retail di wilayah Jakarta Pusat. Kedepan, pihaknya mengharapkan jumlah kotak JIS yang dikelola basis Jakarta Pusat yang disebar pada retail terus bertambah, sehingga pengumpulan JIS bisa maksimal dan masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu.